selamat menikmati selanjutnya saya akan mancing dengan cara memanggil ikan jadi pada teknik sebelumnya cara memanggil ikan itu umpan itu kita tabur ya di dasaran tapi kali ini tidak beda ya umpan yang ada yang sudah dicincang ini ini kita masukkan ke dalam kantong plastik sebenarnya paling bagus kalau ada kelambu bekas kelambu bekas itu yang bagus ya kalau malam ini tidak ada jalan lain ya kita pakai kantong plastik saja kemudian kita masukkan umpan ini umpan ini kita masukkan di dalam setelah dimasukkan setelah itu kita ikat di tali jangkar ya tali jangkar jadi ini jangkar sesudahan ini batu ya ini bukan kerupuk ya ini batu jadi kita kira-kira dari batu ini kira-kira sekitar 50 cm 50 cm kemudian kita buat simpul ya kita buat simpul seperti ini ya begini ya seperti ini lalu umpan ini kita ikat di sini ya nah seperti ini teman-teman oke nah jadi umpan ini tidak tertabur di dasaran yang menyebar itu hanya baunya bagaimana caranya ini cukupnya paku ya jadi kita tusuk-tusuk saja seperti ini makanya kalau kelambu bekas itu bagus ya ini kita tusuk-tusuk saja supaya baunya keluar ya ketika ada di dasaran jadi ikan tidak kenyang ya kalau ditabur kemungkinan besar ikan akan kenyang setelah kenyang mereka pergi meninggalkan diriku seorang diri oke paling banyak paling bagus ya makanya kelambu bekas itu lebih efektif ya oke nah setelah itu kita bismillahirrahmanirrahim sama dengan untuk memanggil ikannya bismillah jadi ini kedalaman sekitar 15 meter oke teman-teman ya saya ikan di belakang oke kita lanjut terus oke sobat mancing ya kita tunggu dulu sampai umpan menyebar ya di dasaran bau umpan dari jangkar itu dia bisa menyebar di dasaran berkirakan ikan itu sudah berkumpul ya jadi yang menyebar di dasaran itu cuma bau ikan akan penasaran ya tidak usah berbahasa-bahasa kita langsung mancing oke saya pakai mata kail ini nomor 12 mungkin ini ya kemudian senar ini nomor 15 terus pemberatnya ini 5 gram oke kita langsung kaitkan umpan ini umpan potong kecil-kecil ya jadi ketika bau umpan dari jangkar sana sudah menyebar di dasaran ikan akan berkumpul akan mencari penasaran dengan bau karena penciuman ikan itu luar biasa ya nah oke kita turunkan bismillahirrahmanirrahim ikan berputar-putar di bawah mencari asal bau itu dari mana maka mereka akan mendapatkan umpan kita yang sudah di pasang kail ya ini teknik tipu-tipu tidak apa-apa ya tidak berdosa saya yakin tidak berdosa asal jangan kita menipu sesama manusia ya jadi manusia itu diberikan akal jadi kita akali saja itu ikan gantung cara kita masing-masing untuk menangkapnya ya mungkin ada yang pakai bubu ada yang pakai pukat ada yang pakai jaring ada yang pakai umpan bulu ayam saya pakai mata kail ya dengan teknik tipu-tipu memanggil ikan oke kita sementara menurunkan umpannya oke tiba di dasaran oke langsung strike teman-teman ya alhamdulillah alhamdulillah ikannya luar biasa ikan merah ikan pertama ya strike pertama sudah dapat ikan kakak merah teman-teman ya alhamdulillah oke kita lanjut oke tiba di dasaran jadi kalau dia tiba di dasaran kita angkat kira-kira 20 cm ya kita angkat sedikit jangan kita letakkan di atas sekarang jangan ketika dia sampai kita harus angkat sedikit ya kira-kira 10 atau 20 cm ya oke ya langsung strike ya ikan kecil alhamdulillah ikan ketambah ya cantik sekali ya warnanya wah luar biasa teman-teman ya efektif cara ini oke silahkan dicoba kita lanjut lanjut terus oke tiba di dasaran teman-teman ya langsung disambar kan apa gerangan kerapu mungkin ikan merah oh kerapu kerapu teman-teman ya kerapu hitam lumayan ya dibakar-bakar atau dimasak kuah ya kuah asam jadi teknik ini silahkan dicoba teman-teman ya mancing pakai umpan potong kecil-kecil ya sangat manjur ya efektif oke kita lanjut sempat dibalas tadi dia sempat menyala kamera kaget saya nanti strike baru kasih menyala kamera uh 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 eh bye uh uh bukan main ikan kakap kuning apa namanya ini kalau disini bilang sinadoro ini ikan tompel ya ada tompelnya ini ya itu ikan tompel namanya ini ya uh mohon maaf nanti sudah strike baru saya kasih menyala kamera waduh menghemat baterai teman-teman oke alhamdulillah mantap teman-teman silahkan dicoba ya teknik ini oke lanjut oke tiba di dasaran oh strike ikan kecil ya oh ini ya ikan jori-jori kalau disini kalau di tempat teman-teman entah ikan apain mata tali mungkin ya ya mata tali oke lanjut oke tiba di dasaran teman-teman langsung disambar ya langsung disambar sambar di langsung Allah wakbar wuh ya wuh ikan kakap luar biasa teman-teman jadi silahkan dicoba sekali lagi teknik ini cukup efektif ya lumayan oke teman-teman jadi cukup sekian video saya malam ini yang pada intinya saya sudah memperkenalkan kepada teman-teman teknik ini ya ya ini mancing malam hari pakai umpan potong kecil-kecil ya jadi saya pakai umpan kembung dipotong kecil-kecil jadi lumayan juga strike malam ini oke teman-teman ya sampai ketemu di video berikut ya semoga teknik ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati